Alhamdulillah kita sudah kembali di masjid-masjid yang selalu berobat Sudah lama kita tidak bertemu di masjid ini Yang kita cintakan Allah Di masjid salah satu rumah-rumah Allah Dan pada kesempatan siang berbagai ini Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam keadaan bermajus ilmu syarih Insya'u wa ta'ala dan seperti biasa kita akan membacakan adab-adab Sebelum sedikit adab-adab Sebelum kita mulai muhadara ini Bersama guru kita Ustaz Sofyan Khalidur Raya Bagi antum yang membawa anak mungkin bisa dikondisikan Agar tidak mengganggu berjalannya majelis kita Dan diharapkan mencatat faedah-faedah yang diajarkan oleh guru kita Karena yang kita hadirkan tema pada kesempatan siang yang berbagai ini Tema yang mungkin sedang tanggap penting dan genting Karena kita butuh ilmu untuk Segala sesuatu yang kita butuh ilmu Yang tentunya sudah ada contoh dari Rasulullah SAW Sedikit Mungkin bagi antum sudah mengetahui, mengenal guru kita Ustaz Sofyan Khalidur Raya Tapi sedikit saya akan membacakan atau memberikan informasi Beliau adalah riwayat belajar beliau Pada tahun 2009 Beliau mulai zamah di Masjid Nabawi dan tahun 2010 Mulai zamah di Masjid Al-Mukbil Jami Buraya Rukosim Dan beliau Alhamdulillah sudah berada di Masjid yang penuh berkaya ini Dan kepada beliau Kami panggil Silahkan Nah kita akan membahas seperti yang saya sampaikan Kita akan membahas sikap kita terhadap pemerintah Terutama di negeri kita yang kita cintai Sikap kita kepada pemerintah Republik Indonesia ini Yang semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada pemerintah kita Bagaimana sikap kita terhadap pemerintah Dan bagaimana seharusnya apakah Sebenarnya ada perbedaan Di dalam alus sunnah ini Dalam mensikapi kita terhadap pemerintah Dan kepada Ustaz Dan persilakan Fatiha Selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahimani warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin wal muslimat Yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Mencurahkan Rahmatnya Kepada kita sekalian Menaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah tujuan hidup kita di muka bumi ini Iaitu menghambah hanya kepada Allah Allah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi kita Syariat yang berisi aturan-aturan Sejumlah perintah dan larangan Dan ketetapan-ketetapan yang sempurna Sempurna dan mengandung kemaslahatan bagi hamba Tidak ada satupun sisi kehidupan kita Kecuali telah diatur di dalam agama Allah yang mulia ini Dengan pengaturan yang paling baik dan paling sempurna Dan paling dapat menghasilkan kemaslahatan bagi hamba Maka siapa yang mempelajarinya dan mengamalkannya Dia akan meraih kebahagiaan Dan kebaikan yang hakiki di dunia dan di akhirat Namun siapa yang meninggalkannya Dia pasti celaka Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan Pada hari ini Telah ku sempurnakan untukmu agamamu Dan telah ku cukupkan ni'matku kepadamu Dan telah ku ridhoi Islam sebagai agama bagimu Surat Al-Ma'idah ayat ketiga Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita Islam adalah agama yang sempurna Sempurna itu juga bermakna Cocok Sesuai Dan sangat tepat Untuk setiap bangsa Dan seluruh umat manusia Sejak Nabi SAW diutus Sampai akhir zaman Tidak ada pengecualian Dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW Diutus untuk seluruh bangsa Seluruh umat manusia sampai akhir zaman Sebagaimana Allah tegaskan Qul ya ayuhannas Inni rasulullahi ilaikum jami'an Katakan wahai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Kepada kalian semuanya Maka syariat Nabi SAW Harus mengikat seluruh manusia Barang siapa yang tidak mau terikat Maka berarti dia telah Memilih jalan yang salah Dan jemaah sekalian Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW pun telah mengabarkan Bahawa beliau telah mengajarkan Segala kebaikan Apapun kebaikan yang kita butuhkan Jalan manapun yang bisa menyampaikan kita Kepada kebahagiaan yang sejati Sudah diajarkan semuanya Oleh Rasulullah SAW Sebagaimana beliau juga telah memperingatkan kita Semua jalan yang bisa menjermuskan kita Kepada kesesatan Dalam hadith riwayat muslim Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As Radiallahu anhuma Nabi SAW menegaskan Tidak seorang Nabi pun Kecuali dia telah mengajarkan kepada Umatnya kebaikan yang dia ketahui Dan mengingatkan mereka Keburukan yang dia ketahui Semuanya Sudah diajarkan oleh Nabi S.A.W Demikian pula dalam hadith At-Tabrani Dari sahabat yang mulia Abu Dharr Al-Gifari R.A.W Beliau pernah berkata Tarokana Rasulullah SAW Wa matairun yuqallibu janahaihi fil hawa Illa wahuwa yadhkurulana minhu ilman Rasulullah SAW meninggalkan kami Dalam keadaan Tidaklah seekor burung Mengepakkan sayapnya di udara Kecuali Rasulullah SAW Telah mengajarkan ilmunya tentang itu Maksudnya beliau ingin menggambarkan kepada kita Betapa lengkapnya Yang diajarkan oleh Nabi S.A.W Dan beliau bersabda Kata Abu Dharr R.A Nabi S.A.W bersabda Mabakiyashay'un Yukorribu minal jannah Wayubaidu minal nar Illa waqadbuyinalakum Tidak tersisa satupun perkara Yang bisa mendekatkan kalian kepada surga Dan menjauhkan dari neraka Kecuali semuanya Telah dijelaskan kepada kalian Semuanya Lengkap Detail Hanya saja Sayangnya jemaah sekalian Umat Islam Tidak mengamalkannya Secara sempurna Jangankan mengamalkannya Belajar saja tidak Mempelajarinya saja Tidak dilakukan oleh banyak umat Islam Bagaimana mungkin mengamalkannya Dan Ironisnya adalah Yang mereka pelajari Adalah ajaran-ajaran Aturan-aturan Yang dibuat oleh orang-orang Bukan yang diturunkan oleh Allah Melalui Rasulnya S.A.W Itu yang sibuk mereka pelajari Dan mereka Mengharapkan dengan itu Untuk meraih kebahagiaan Padahal Apa yang mereka pelajari Penuh dengan kekurangan-kekurangan Dan bahkan Tidak jarang Telah terbukti Hanya mengantarkan mereka Kepada Kesengsaraan Iya Yang lebih sangat disayangkan sekali Kau muslimin Malah mempelajari Teori-teori Hukum-hukum Aturan-aturan Petunjuk-petunjuk Yang asalnya dari orang-orang kafir Subhanallah Itu yang sibuk mereka pelajari Sementara peninggalan Nabi S.A.W Yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah Itu jauh lebih baik Jauh lebih lengkap Mereka tinggalkan Tidak mereka pelajari Ketika ada orang yang mengajarkan Dan mengamalkan Maka mereka pun menganggap Itu sesuatu yang asing bagi mereka Inilah jemaah sekalian Kenyataannya Oleh karena itu Termasuk prinsip keimanan Yang harus dimiliki oleh setiap muslim Adalah mengimani Kesempurnaan Islam Dan mengimani Bahwa syariat Islam Sangat sesuai Lebih tepat Lebih cocok Untuk umat manusia Di negeri manapun mereka berada Dari bangsa manapun Sampai kapanpun Sampai hari kiamat Ini termasuk Prinsip Keimanan Seorang muslim Dan ulama' telah menjelaskan Termasuk kekufuran Bahkan disepakati para ulama' Apabila seseorang Tidak mengimani Kesempurnaan Islam Contohnya Orang yang mengatakan Islam itu hanya mengatur urusan Akhirat saja Tidak mengatur urusan dunia Yang dikenal dengan Paham sekularisme Ulama' sepakat Paham sekularisme ini Adalah pemahaman kufur Mereka tidak mau Diatur dengan agama Di dalam urusan Berdengara Di dalam urusan Bermasyarakat Berbangsa Ataupun semua Urusan duniawi Kata mereka Agama itu hanya mengatur Urusan Urusan akhirat saja Ya Tapi subhanallah Ini bagi sebagian muslim Malah dianggap sebagai Hal yang wajar Lumrah Subhanallah Ya Jadi Ini pertama sekali Sebagai Peringatan bagi kita Sebuah muqaddimah Bahwa Islam Agama yang sempurna Dan pada Kesempatan yang mulia ini Insyaallah Kita akan mempelajari Salah satu Aturan Islam Yang sangat mendasar Termasuk aturan Islam Termasuk dalam Pokok akidah Dan manhaj Yang harus dimiliki oleh Seorang mu'min Tetapi subhanallah Banyak kaum muslimin Yang belum paham Yaitu Aturan hubungan Antara Pemerintah Dan Masyarakat Ya Jemaah sekalian Ini sebenarnya Pembicaraan yang luas Para ulama Telah menulis Buku-buku yang cukup tebal Berbicara tentang Hubungan antara Pemerintah Dan masyarakat Ya Ini tema yang luas Namun pada kesempatan Kali ini Kita akan Membahas Lebih ringkas Ya Khususnya terkait dengan Tema Pemerintah Yang Zolim Dan Hukum Pemberontakan Ya Jemaah sekalian Ketahuilah Taat kepada Pemerintah Memuliakan Pemerintah Mendoakan Yang baik Adalah Termasuk Prinsip Ajaran Islam Adalah Ibadah Yang sangat Agung Yang harus Kita amalkan Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Telah ingatkan Ini Di dalam Banyak Ayat Al-Quran Dan sunnah Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Di dalam Al-Quran Di antaranya Dalam surat An-Nisa Ayat ke-59 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayuhalladzina Amanu Ati'ullaha Wa ati'urrasul Wa ulil amri Minkum Wahai orang-orang Yang beriman Taatlah Kalian Kepada Allah Dan taatlah Kepada Rasul Dan para Pemimpin Dari kalangan Kalian Maka ayat Yang mulia Ini Menjelaskan Kepada kita Menaati Pemimpin Kita Pemerintah Kita Adalah Sebuah Perintah Yang datangnya Dari sisi Allah Jalla Wa'ala Demikian pula Di dalam Hadith Irbat Bin Sariyah Radiyallahu Anhu Yang diriwayatkan Imam Abu Daud At-Tirmidhi Dan yang lainnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Usikum Bitaqwa Allahi Azza Wa Jalla Wassam'i Watto'ah Wa'in Abdan Habasyian Aku Aku Wasiatkan Kepada Kalian Untuk Bertakwa Kepada Allah Serta Tunduk Dan Patuh Kepada Pemerintah Kalian Meskipun Yang Memerintah Kalian Adalah Seorang Budak Dari Negeri Habasyah Subhanallah Jamaah Sekalian Ini Adalah Wasiat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Kita Untuk Selalu Bertakwa Kepada Allah Dan Taat Kepada Pemerintah Mendengar Dan Taat Tunduk Dan Patuh Oleh Karena Itu Menahati Pemerintah Hidup Bersama Dipimpin Oleh Pemerintah Di Sebuah Negara Di Dalam Syariat Islam Adalah Ibadah Yang Sangat Agung Sehingga Jamaah Sekalian Sebenarnya Bagaimanapun Keadaan Pemerintah Selama Dia Masih Muslim Walaupun Dia Zolim Kepada Kita Seharusnya Tidak Memberikan Pengaruh Terhadap Ketaatan Kita Kepadanya Kenapa Karena Kita Taat Kepadanya Bukan Karena Dia Baik Kepada Kita Bukan Karena Dia Baik Kepada Kita Lalu Kita Taat Kepadanya Tetapi Kita Taat Kepadanya Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Tidak Boleh Jadi Pengaruh Dia Baik Kepada Kita Dia Zolim Kepada Kita Itu Urusan Dia Dengan Allah Saya Taat Kepadanya Bukan Karena Dia Baik Saya Tidak Taat Bukan Karena Dia Zolim Tetapi Karena Semata Mata Untuk Beribadah Kepada Allah Tetapi Tidak Sedikit Orang Yang Seperti Ini Kalau Dia Masuk Dalam Lingkaran Pemerintah Atau Dia Mendapatkan Keuntungan Dari Sebuah Pemerintahan Dia Berlaku Baik Kepada Mereka Dipuji Puji Dia Taat Dan Seterusnya Dia Mendukung Dan Seterusnya Tetapi Giliran Dia Tidak Masuk Dalam Lingkaran Kekuasaan Dia Tidak Mendapatkan Keuntungan Dari Sebuah Pemerintahan Maka Dia Mulai Menjelek Jelekkan Mereka Dia Tidak Mau Taat Kepada Mereka Membangkang Sebab Ternyata Ketaatannya Hanyalah Apabila Dia Diuntungkan Secara Duniawi Ini Adalah Indikasi Dia Taat Bukan Karena Ibadah Seorang Muslim Harus Memahami Bahwa Menaati Pemerintah Adalah Dalam Rangka Ibadah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Bahkan Ini Termasuk Ibadah Yang Sangat Agung Dan Termasuk Pembeda Antara Ahlus Sunnah Dan Golongan Yang Menyimpang Sebagaimana Insyaallah Akan Kita Singgung Nanti Dan Jamal Sekalian Dalam Hadith Irban Binsariah Yang Tadi Kita Sebutkan Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Hendaklah Kalian Bertakwa Kepada Allah Atau Aku Wasiatkan Kalian Untuk Bertakwa Kepada Allah Serta Mendengar Dan taat Kepada Pemerintah Kalian Meskipun Dia adalah Seorang Budak Dari Negeri Habashah Jemaah 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 Sekalian Di Dalam Hadith Yang Mulia Ini Nabi Sallallahu Sallam Memerintahkan Kita Untuk Taat Kepada Pemerintah Meskipun Dia adalah Seorang Budak Dari Negeri Habashah Padahal Seorang Budak Budak Perbedaan Pendapat Tapi Jemaah Sekalian Dalam Hadith Yang Mulia Ini Nabi Sallallahu Sallam Berpesan Kepada Kita Untuk Tetap Mendengar Dan taat Tunduk Dan patuh Andaikan Dia Berhasil Memimpin Artinya Apa Walaupun Dia Sebenarnya Enggak Layak Bahkan Ulama Sepakat Enggak Ada Perbedaan Pendapat Dia Enggak Boleh Memimpin Enggak Layak Dia Budak Memimpin Dirinya Saja Dia Belum Bisa Budak Itu Milik Tuhannya Tapi Kenapa Nabi Sallallahu Sallam Memerintahkan Kita Untuk Tetap Taat Kepadanya Ini Pelajaran Yang Penting Yang Perlu Kita Perhatikan Artinya Kalau Dia Sudah Berhasil Memimpin Walaupun Dengan Cara Yang Salah Walaupun Dia Sebenarnya Tidak Layak Memimpin Maka Ingat Pesan Nabi Sallallahu Beliau Beliau Berpesan Untuk Tetap Taat Kepadanya Makanya Jemaah Sekalian Kalau Kita Berbicara Tentang Pemerintah Kalau Pemerintahnya Baik Kalau Pemerintahnya Baik Mungkin Kita Semuanya Sepakat Jangankan Orang Muslim Orang Kafir Pun Sepakat Jangankan Ahlus Sunnah Golongan Golongan Yang Menyimpang Pun Umumnya Sepakat Kalau Dia Pemerintah Yang Baik Pemerintah Yang Adil Maka Sudah Sepatutnya Kita Berlaku Baik Kepadanya Kita Mendukungnya Kita Taat Kepadanya Tapi Jemaah Sekalian Yang Menjadi Masalah Kita Adalah Bagaimana Kalau Pemerintah Itu Zolim Bagaimana Kalau Pemerintah Itu Zolim Disinilah Kita Benar-benar Diuji Apakah Kita Lebih Menuruti Emosi Kita Kepada Orang Yang Zolim Sudah Merupakan Fitrah Manusia Marah Kepada Orang Yang Berlaku Semana Menang Itu Sudah Fitrah Manusia Makin Semana Menang Dia Makin Marah Kita Kepadanya Tetapi Jemaah Sekalian Disini Kita Diuji Oleh Allah Jalla Wa'ala Apakah Kita Lebih Menuruti Emosi Kita Atau Tunduk Kepada Ketetapan Allah Dan Rasulnya Di dalam Menyikapi Pemerintah Yang Zolim Ini Mungkin Yang Menjadi Titik Pembicaraan Kita Yang Paling Utama Karena Kalau Pemerintahnya Baik Mungkin Semuanya Sepakat Memang Sudah Sepatutnya Didukung Bagaimana Kalau Dia Zolim Pertama Jemaah Sekalian Perhatikanlah An-Nisa Ayat 59 Yang Kita Sebutkan Tadi Ati Ati Ati'ullaha Wa Ati'ur Rasul Wa Ulil Amri Minkum Taatlah Kepada Allah Dan Taatlah Kepada Rasul Dan Ulil Amri Minkum Dari Kalangan Kalian Sebenarnya Ayat ini Sudah Merupakan Dalil Selama Dia Minkum Dari Kalangan Kalian Wajib Bagi Kalian Untuk Taat Karena Itu Perintah Allah Dalam Surat An-Nisa Ayat 59 Apa Artinya Minkum Dari Kalangan Kalian Artinya Selama Dia Masih Muslim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kepada Kita Untuk Taat Kepadanya Dan Jemaah Sekalian Terdapat Sejumlah Hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Perlu Kita Perhatikan Dan Perlu Kita Renungkan Tapi Sebelumnya Siapkan Hati Kita Untuk Tunduk Pada Ketetapan Allah Dan Rasulnya Dan Buang Emosi Kita Dan Juga Jangan Sampai Kita Mendahulukan Akal Kita Daripada Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Di Antaranya Di Dalam Hadith Al-Bukhari Dan Muslim Dari Sahabat Yang Mulia Ibn Abbas Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Barang Siapa Yang Melihat Satu Kemungkaran Yang Tidak Dia Sukai Pada Diri Pemimpin Hendak Dia Bersabar Hendak Dia Bersabar Karena Sesungguhnya Barang Siapa Yang Memisahkan Diri Dari Pemerintah Sejengkal Saja Apabila Dia mati Maka Matinya Jahiliyah Mati Jahiliyah Bukan Mati Syahid Mati Jahiliyah Maksud Mati Jahiliyah Disini Bukan Sampai Pada Tingkat Kekafiran Tetapi Mati Mengikuti Perilaku Jahiliyah Tidak Taat Kepada Pemimpin Mereka Jadi Ingat Jemaah Sekalian Mati Dalam Keadaan Membangkang Dan Memberontak Kepada Pemerintah Muslim Yang Zolim Bukan Mati Syahid Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Mengatakan Matinya Adalah Mati Jahiliyah Juga Dalam Hadith Al-Bukhari Dan Muslim Dari Sahabat Yang Mulia Ibnu Mas'ud Radiyallahu Anhu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Innakum Satarawna Ba'di Atharatan Wa Umuran Tungkirunaha Sesungguhnya Kalian Akan Melihat Sepeninggalku Para Pemimpin Yang Curang Dan Kemungkaran Kemungkaran Yang Mereka Lakukan Yang Kalian Ingkari Perhatikanlah Jemaah Sekalian Hadith Yang Mulia Ini Hadith Ini Menunjukkan Kepada Kita Sebenarnya Keberadaan Para Pemimpin Yang Zolib Pemerintah Yang Korup Itu Jangan Terlalu Kita Herankan Kenapa Rasulullah Sallallahu Telah Mengabarkan Akan Datangnya Para Pemimpin Seperti Itu Akan Datang Sepeninggalku Para Pemimpin Yang Curang Dan Melakukan Kemungkaran Sahabat Pun Bertanya Fama Ta'muruna Ya Rasulullah Apa Yang Kau Perintahkan Kepada Kami Ya Rasulullah Dalam Menghadapi Para Pemimpin Tersebut Jemaah Sekalian Mari Kita Perhatikan Apa Jawaban Nabi Sallallahu Bagaimana Bimbingan Beliau Dalam Menghadapi Pemerintah Muslim Yang Zolim Apakah Beliau Menyuruh Kita Turun Ke Jalan Ataukah Beliau Mengatakan Lawan Tidak Jemaah Sekalian Perhatikan Apa Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Addu Ilayhim Hakkohum Wasallallaha Hakkohum Tunaikanlah Hak Mereka Dan Mohon Kepada Allah Hakmu Jadi Subhanallah Inilah Bimbingan Nabi Sallallahu Sallallahu Yang Seorang Muslim Harus Bersikap Tunduk Dan Patuh Jangan Lagi Kita Menolak Hanya Karena Emosi Dan Kemarahan Kita Kepada Pemimpin Yang Zolim Semua Kita Marah Kalau Orang Berbuat Zolim Tetapi Jangan Sekalian Kemarahan Kita Harus Tunduk Dengan Pesan Nabi Sallallahu Alayhi Wala Alayhi Wasallam Iya Dan Buang Semua Akal Akalan Kita Tunduk Kepada Ucapan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Inilah Ujian Makin Zolim Pemerintah Makin Besar Ujian Kita Apakah Kita Mau Tunduk Mau Ikut Apa Yang Telah Dikebarkan Iya Jadi Pertama Tadi Disuruh Bersabar Yang Kedua Disuruh Berdoa Tunaikan Hak Mereka Dan Minta Kepada Allah Hak Kalian Kata Sheikh Nuthamin Rahim Allah Maksud Berdoa Minta Kepada Allah Hak Kalian Adalah Mendoakan Kebaikan Untuk Pemerintah Supaya Allah Memberikan Hidayah Kepada Mereka Dengan Begitu Mereka Kemudian Menunaikan Hak Kita Ini Penjelasan Para Ulama Yang Dimaksud Minta Kepada Allah Hak Kalian Doakan Supaya Mereka Dapat Hidayah Sehingga Mereka Menunaikan Hak Kita Pertama Disuruh Sabar Yang Kedua Disuruh Berdoa Kita Lihat Hadith Yang Lain Hadith Yang Lebih Dahsyat Lagi Diriwayatkan Imam Muslim Dari Sahabat Yang Mulia Hudhaifah Ibn Yaman Radiyallahu Anhumah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Yakunu Ba'di A'immah Akan Datang Sepeninggalku Para Pemimpin La Yahtaduna Bi Hudaya Wala Yastannuna Bi Sunnati Mereka Tidak Meneladani Petunjukku Dan Tidak Mengikuti Sunnahku Artinya Apa jemaah Sekalian Tidak Menjalankan Syariat Islam Setelah Membaca Hadith Ini Nggak ada Lagi Yang Boleh Mengatakan Itu Kan Pemimpin Yang Berhukum Dengan Syariat Sebab Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Telah Mengabarkan Memang Betul Akan Ada Para Pemimpin Yang Tidak Berhukum Dengan Syariat Perhatikan Hadith Ini Akan Datang Sepeninggalku Para Pemimpin Yang Tidak Mengikuti Petunjukku Dan Tidak Mengamalkan Sunnahku Apa Petunjuk Nabi Apa Sunnah Nabi Seluruh Syariat Islam Itulah Petunjuk Dan Sunnah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Lanjutan Hadith Lebih Dahsyat Lagi Wasayakum Fihim Rijalun Kulubuhum Kulubus Syayatin Fijuthmani Ins Dan Akan Ada Di Tengah Tengah Mereka Para Tokoh Para Pejabat Yang Hati Mereka Adalah Hati Setan Di Dalam Jasad Manusia Maka Sahabat Yang Mulia Hudhaifah Ibnu Yaman Radiyallahu Anhum Pun Bertanya Ya Rasulullah Apa Yang Harus Aku Lakukan Kalau Aku Berjumpa Dengan Pemimpin Seperti Ini Perhatikanlah Jawah Sekalian Apa Pesan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menghadapi Pemimpin Yang Tidak Berhukum Dengan Syariat Ini Dan Hatinya Hati Setan Dalam Jasad Manusia Apa Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Tasma'u Watuti Lil Amir Hendaklah Kamu Tetap Tunduk Dan Patuh Kepada Pemimpin Meskipun Punggungmu Dipukul Dan Hartamu Dirampas Tetap Tunduk Dan Patuh Ini Pesan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Buang Dulu Akal Kita Tinggalkan Akal Kita Mungkin Ada Yang Sempat Terbetik Kayaknya Gak Masuk Akal Sudah Dipukul Dirampas Harta Kok Disuruh Tetap Tunduk Dan Patuh Jamaah Sekalian Buang Akal Kita Gak Mungkin Kita Lebih Pintar Dari Allah Yang Mensyariatkan Ini Melalui Lisan Rasul Nabi Sallallahu Lebih Berilmu Lebih Mengetahui Apa Yang Terbaik Untuk Kita Jadi Buang Akal Kita Kalau Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Juga Tundukkan Emosi Kita Hadith Yang Lain Juga Diriwayatkan Al-Bukhari Dan Muslim Dari Sahabat Yang Mulia Ubadah Bin Assamid Radiyallahu Anbu Beliau Berkata Da'ana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Fabayaknahu Fakana Fima Akhada Alaina An Bayakna Alas Sam'i Watta'ah Fiman Shatina Wa Makrahina Wa Usrina Wayusrina Wa Atheratin Alaina Jemaat Sekalian Ini Sebuah Hadith Yang Perlu Kita Perhatikan Dengan Baik Kata Sahabat Yang Mulia Ubadah Bin Assamid Radiyallahu Anhu Rasulullah Sallallahu Memanggil Kami Untuk Membayat Beliau Maka Diantara Bayat Yang Beliau Ambil Atas Kami Adalah Kami Membayat Beliau Untuk Selalu Mendengar Dan taat Kepada Pemimpin Kami Baik Dalam Keadaan Senang Maupun Susah Sempit Maupun Lapang Dan Dalam Keadaan Kita Dicurangi Subhanallah Perhatikanlah Hadis Yang Mulia Ini Jemaah Sekalian Nabi Sallallahu Sallam Telah Mengambil Janji Setia Kepada Para Sahabat Untuk Selalu Taat Dalam Kondisi Bagaimanapun Senang Maupun Susah Sempit Maupun Lapang Misalkan Ada Aturan Pemerintah Yang Mana Kita Mungkin Punya Bisnis Tiba Tiba Jadi Apa Namanya Sempit Pergerakannya Jadi Merugi Gara Ada Aturan Baru Tetap Kita Taat Tunduk Dan Pat Inilah Pesan Nabi Sallallahu Sallam Kepada Kita Walaupun Kita Diperlakukan Secara Curang Nabi Sallallahu Sallam Berpesan Untuk Selalu Taat Ini Subhanallah Hadis-hadis Yang kita Sebutkan Semuanya Riwayat Bukhari Dan Muslim Masih Ada Lanjutannya Kata Sahabat Yang Mulia Ubada Bin Samit Dan Kami Dilarang Untuk Merampas Kepemimpinan Dari Pemiliknya Jadi Rasulullah Sallallahu Sallam Telah Mengambil Janji Setia Dari Para Sahabat Untuk Tidak Memberontak Tidak Melakukan Kudeta Tidak Boleh Merampas Kepemilikan Atau Kepemimpinan Dari Orang Yang Memilikinya Ini Janji Setia Yang Telah Diambil Oleh Nabi Sallallahu Sallam Dari Para Sahabat Maka Jelas Hadis Yang Mulia Ini Mengharamkan Atas Kita Untuk Memberontak Kepada Pemerintah Muslim Walaupun Dia Zalim Karena Nabi Sallam Mengatakan Walaupun Dia Berbuat Zalim Berbuat Curang Melakukan Kemungkaran Tidak Berhukum Dengan Syariat Beliau Berpesan Untuk Taat Hadis Ini Ada Lanjutannya Lagi Nabi Sallam Bersabda Illa Antarau Kufran Bawahan Indakum Minallahi Fihi Burhan Kecuali Jika Kalian Telah Melihat Kekafiran Yang Nyata Dan Kalian Memiliki Dari Allah Bukti Atas Kekafirannya Tersebut Maka Jemaah Sekalian Rasulullah Sallallahu Sallam Memberikan Pengecualian Pemimpin Yang Boleh Kita Lengsirkan Secara Paksa Yang Boleh Kita Memberontak Kepadanya Dan Melakukan Kudeta Pemimpin Yang Seperti Apa Pertama Kata Nabi Sallallahu Sallam Jika Kalian Melihat Perhatikan Kata Melihat Ya Bukan Isu Isu Jemaah Sekalian Melihat Tahu Betul Bukan Seperti Masa Sekarang Ini Zaman Isu Hati Hati Era Medsos Era Internet Era Isu Dan Nabi Sallallahu Sallam Telah Memperingatkan Kita Cukuplah Seorang Itu Dianggap Pendusta Kalau Dia Membicarakan Setiap Apa Yang Dia Dengarkan Asal 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 Kawan Bagi Link Langsung Share Hati Hati Kita Bisa Masuk Dalam Golongan Pendusta Isu Isu Si Fulan Katanya PKI Katanya Kafir Bapaknya Kafir Pura-pura Dia Muslim Subhanallah Semuanya Isu Kita Tidak Melihat Langsung Kok Bisa-bisanya Ikut Menyebarkan Berita Ini Yang Terjadi Nabi S.A.W. Mengatakan Kalian Melihat Melihat Jamah Sekalian Ini Lihat Beneran Bukan Cuman Dengar Isu-isu Yang Tidak Jelas Jadi Artinya Yakin Ini Satu Apa Yang Kita Lihat Antara Kufran Bawahan Yang Kita Lihat Adalah Kekufuran Yang Nyata Kekufuran Yang Nyata Itu Yang Tidak Bisa Dita'wi Lain Gak Bisa Dita'wi Lain Nyata Jelas Kufur Yang Nyata Atau Dengan Kata Lain Orangnya Sudah Pantas Difonis Kafir Karena Ini Butuh Pembahasan Tersendiri Bahkan Kalau Dia Melakukan Kekafiran Kufur Akbar Sekalipun Itu Tidak Otomatis Dia Menjadi Kafir Harus Kita Hilangkan Terlebih Dahulu Penghalang Penghalang Dalam Pengkafiran Sehingga Terpenuhi Syarat Syarat Pengkafiran Makanya Apakah Pengkafiran Ini Diserahkan Kepada Masyarakat Tidak Diserahkan Kepada Orang-orang Yang Berilmu Tapi Kenyataan Yang Banyak Berbicara Pemimpin Ini Sudah Kafir Begini Dan Begitu Orang-orang Bodoh Ini Syarat Yang Kedua Sudah Nyata Kafir Bukan Muslim Kemudian Yang Berikutnya Indakum Minallahi Fihi Burhan Kalian Melihat Kalian Melihat Atau Kalian Memiliki Dari Allah Bukti Atas Kekafirannya Ini Syarat Benar Enggak Dia Kafir Mana Dalilnya Saya Berikan Contoh Jemaah Sekalian Dan Ini Yang Paling Banyak Tersebar Meng Kafirkan Pemerintah Karena Tidak Berhukum Dengan Syariat Ini Contoh Kesalahan Besar Yang Menyelesihi Hadis Nabi S.A.W. Ini Mereka Mau Memerangi Pemerintah Memusuhi Pemerintah Menjelek Jelekkan Pemerintah Dengan Alasan Karena Dia Sudah Kafir Buktinya Adalah Tidak Berhukum Dengan Syariat Jemaah Sekalian Tidak Berhukum Dengan Syariat Kalau Kita Kembali Kepada Pemahaman Para Sahabat Pada Dasarnya Adalah Kufur Asgar Kufur Kecil Tidak Menyebabkan Pelakunya Murtad Keluar Dari Islam Walaupun Bisa Saja Menjadi Kufur Akbar Kapan Itu Dalam Tiga Kondisi Pertama Dia Menganggap Hukum Hukum Syariat Sama Saja Dengan Hukum Hasil Musyawarah Mereka Hasil Usaha Mereka Untuk Mengeluarkan Keputusan Hukum Sama Saja Maka Ini Hukumnya Murtad Keluar Dari Islam Yang Kedua Yang Lebih Parah Dia Menganggap Hukum Buatan Manusia Terserah Mau itu Hukum Peninggalan Penjajah Atau Hukum Adat Atau Hukum Internasional Dia Anggap Lebih Baik Daripada Hukum Islam Ini Lebih Parah Maka Orang Yang Memiliki Keyakinan Itu Dia Kafir Murtad Keluar Dari Islam Dan Jemaah Sekalian Ini Bukan Khusus Pemerintah Siapapun Dia Walaupun Dia Rakyat Biasa Tapi Dia Punya Keyakinan Seperti Ini Menyebabkan Dia Murtad Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Siapakah Yang Lebih Baik Hukumnya Bagi Orang Orang Yang Yakin Artinya Orang Yang Mengatakan Hukum Allah Sama Dengan Hukum Buatan Manusia Atau Bahkan Hukum Buatan Manusia Lebih Baik Daripada Hukum Allah Berarti Dia Mengingkari Ayat Ini Maka Dia Bukan Termasuk Orang Orang Yang Yakin Kemudian Yang Ketiga Apabila Dia Menghalalkan Apa Yang Allah Haramkan Atau Mengharamkan Apa Yang Allah Halalkan Apa Maknanya Ini Jemaah Sekalian Artinya Sesuatu Yang Haram Dia Ketahui Haram Berdasarkan Syariat Kemudian Karena Dia Jadi Pemerintah Dia Apa Namanya Menetapkan Sebuah Undang-Undang Misalkan Khamar Sudah Halal Di Negeri Kita Walaupun Undang-Undangnya Juga Mengatakan Tapi Walaupun Hukumnya Halal Kita Melarang Masyarakat Minum Khamar Ini Kekufuran Jemaah Sekalian Menghalalkan Apa Yang Allah Haramkan Hanya Allah Yang Berhak Menghalalkan Sesuatu Atau Mengharamkan Sesuatu Maka Siapa Yang Menghalalkan Apa Yang Allah Haramkan Ini Adalah Kekufuran Makanya Antum Harus Bedakan Sebuah Undang-Undang Yang Mengizinkan Cafe-Cafe Khamar Atau Pabrik Khamar Alasannya Apa Lihat Alasannya Ternyata Alasannya Untuk Menyerap Tenaga Kerja Misalkan Atau Alasannya Untuk Pajak Ini Semua Alasan Yang Batil Tidak Merubah Yang Halal Menjadi Haram Tetapi Tidak Sampai Kekufuran Itu Adalah Dosa Besar Tapi Kalau Alasannya Khamarnya Itu Bagi Kami Sudah Halal Maka Ini Adalah Kufur Jadi Ini Perinciannya Pada Dasarnya Berhukum Dengan Syariat Menurut Ahlu Sunnah Berhukum Kufur Asgar Kufur Kecil Kufur Kecil Artinya Dosa Besar Bukan Dosa Kecil Tetapi Tidak Sampai Menyebabkan Pelakunya Keluar Dari Islam Maka Nabi S.A.W. Disini Menyebutkan Empat Syarat Bolehnya Memberontak Satu Melihat Kedua Yang Dilihat Itu Adalah Kekafiran Yang Ketiga Kekafirannya Nyata Terbukti Yang Keempat Kita Punya Dalil Punya Dalil Dari Allah Bahwa Itu Adalah Kekafiran Saya Sudah Contohkan Barusan Yang Tidak Ada Dalil Atau Dengan Kata Lain Salah Paham Dalil Inilah Dikarenakan Mengikuti Emosi Tidak Merujuk Kepada Pemahaman Salaf Sehingga Mereka Terjerumus Di Dalam Pengkafiran Terhadap Pemerintah Muslim Ya Jemaat Sekalian Kalau Terpenuhi Empat Syarat Ini Apakah Boleh Otomatis Memberontak Tidak Jemaat Sekalian Masih Ada Satu Syarat Lagi Yaitu Kekuatan Kemampuan Untuk Meminimalisir Mudarat Dan Tidak Memunculkan Mudarat Yang Lebih Besar Dan Jemaat Sekalian Memenuhi Syarat Syarat Ini Berat Contohnya Syarat Pengkafiran Ini Berat Karena Walaupun Orangnya Jelas Jelas Melakukan Kufur Akbar Itu pun Tidak Otomatis Bisa Dikafirkan Apalagi Kalau Ternyata Yang Dia Lakukan Bukan Kekafiran Iya Dia Melakukan Kufur Akbar Sekalipun Tidak Otomatis Kalau Dia Muslim Langsung Dapat Kita Kafirkan Ada Penghalang Penghalang Dalam Pengkafiran Yang Harus Disingkirkan Terlebih Dahulu Dan Ada Syarat Syarat Pengkafiran Yang Harus Terpenuhi Iya Jadi Ini Syarat Tidak Ringan Dan Tidak Boleh Kita Semberangan Kenapa Jemaah Sekali Karena Kalau Kita Semberangan Disini Kita Yang Berbahaya Pengkafirannya Akan Kembali Kepada Kita Naudzubillah Disinilah Kita Harus Hati-hati Wasfada Jangan Gampang Mengkafirkan Karena Nabi S.A.W. Telah Mengingatkan Siapa Yang Mengatakan Kepada Saudaranya Wahai Kafir Maka Ucapan Itu Akan Kembali Kepada Salah Satu Dari Keduanya Artinya Kalau Saudaranya Enggak Kafir Maka Ucapan Itu Akan Kembali Kepadanya Naudzubillah Ini Yang Perlu Kita Berhati-hati Kita Mengkafirkan Orang Ternyata Dia Tidak Kafir Di Sisi Allah Maka Pengkafiran Itu Naudzubillah Kembali Kepada Kita Jadi Hadith Yang Mulia Ini Melarang Kita Memberontak Melengsirkan Penguasa Selama Dia Masih Muslim Kecuali Sudah Terpenuhi Empat Syarat Ditambah Satu Syarat Lagi Yaitu Syarat Jihad Menurunkan Penguasa Yang Kafir Melengsirkan Penguasa Yang Kafir Harus Dengan Cara Syariat Harus Dengan Cara Syariat Apa Cara Syariat Di Antaranya Dengan Jihad Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jihad Itu Perlu Ilmu Jihad Bukan Sekedar Semangat Termasuk Yang Penting Di Dalam Jihad Adalah Memiliki Kekuatan Bukankah Allah Telah Mengingatkan Kita Wa Aiddulahum Astatatum Minkuwah Dan Siapkan Untuk Menghadapi Orang-orang Kafir Itu Yang Kamu Sanggupi Dari Kekuatan Suruh Bersiap Jemaah Sekalian Disuruh Berjihad Bukan Melakukan Demonstrasi Tetapi Jihad Dan Jihad Itu Ada Ilmunya Ada Fikihnya Ada Caranya Subhanallah Orang-orang Yang Meneriakan Jihad Mungkin Kalau kita Tanya Kepada Mereka Pernah Enggak Membaca Satu Bab Jihad Pernah Tapi Cuma Satu Yaitu Bab Keutamaan Jihad Bagaimana Fikihnya Bagaimana Syarat-syaratnya Dia belum pernah Pelajari Dia belum pernah Menamatkan Satupun Kitab Jihad Belum pernah Dia tamatkan Subhanallah Ini kenyataannya Jemaah sekalian Jihad tanpa ilmu Kalau kita Enggak siap Berjihad Maka Mudaratnya Akan lebih besar Mudaratnya Akan lebih besar Persis Seperti Yang telah Diperingatkan Para ulama Yang terjadi Di surya Hari ini Tidak sedikit Ulama Yang telah Mengkafirkan Pemimpin surya Karena memang Dia Berakidah Kufur Menuhankan Ali bin Abi Talib Dan dia Termasuk Syiah yang Paling Sehingga Memang Dia sudah Pantas Dilengsirkan Tapi Ulama-ulama Besar Ahlus sunnah Wal jamaah Belum kita Dengarkan Memfatwakan Masyarakatnya Untuk Memberontak Kepadanya Kenapa Jamaah sekalian Karena Pertimbangannya Mudaratnya Lebih besar Dan subhanallah Betul-betul Terjadi Oleh karena itu Jamaah sekalian Pemimpin yang Sudah jelas Jelas kafir Sekalipun Kalau Memberontak Kepadanya Mendatangkan Mudarat yang Lebih besar Tidak ada Ulama satupun Yang berfatwa Kauh muslimin Di Amerika Harus Memberontak Padahal Jelas kan Pemimpinnya Kafir Tidak boleh Apakah syariat Islam Hanya berlaku Di negeri muslim Dan tidak berlaku Di negeri kafir Harus Berlaku Di seluruh Alam ini Syariat Islam Terserah Mereka penduduknya Muslim Atau kafir Bukankah syariat Islam Untuk seluruh Umat manusia Tidaklah kami Utus Engkau Wahai Muhammad Kecuali Rahmat Untuk seluruh Makhlum Tapi Tidak ada Ulama yang Berfatwa Kauh muslimin Di Amerika Harus Memberontak Padahal sudah jelas Jelas kafir Tidak bisa Dita'ui lagi Sudah jelas kafir Kenapa aja Mas kalian Para ulama tidak Berfatwa Untuk memberontak Karena Mudaratnya lebih besar Begitupun yang terjadi Di negeri-negeri muslim Mudaratnya besar Ternyata Di belakangnya Suria Ada Komunis Rusia Dan negara-negara Kafir yang lainnya Ada syiah Kufur yang lain Yaitu Iran Yang mendukung mereka Ini gak Sampai Diperhitungkan oleh Kauh muslimin Di sana Bukan maksud kita Ingin Menyalah-nyalahkan mereka Atau Membenci mereka Bukan Tapi kita mengambil Pelajaran Wajib bagi kita Membantu Saudara-saudara kita Di Suria Tapi kita harus Ambil pelajaran Atas apa yang menimpa mereka Belum siap Sehingga apa yang terjadi Mudarat lebih besar Seperti yang telah kita dengarkan Dan kita saksikan Subhanallah Ratusan ribu orang Bahkan mungkin jutaan Mati Termasuk Kebanyakan Anak-anak Dan para wanita Iya Ini yang terjadi Jemaah sekalian Jadi Dalam hadith yang mulia ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita Larangan memberontak Walaupun pemerintahnya Zolim Dan syarat-syarat Bolehnya memberontak Kalau dia sudah kafir Dan syarat-syarat Yang lainnya Iya Dan sekali lagi saya ingatkan Pengkafiran itu Tidak mudah Baik Jemaah sekalian Larangan memberontak Kepada penguasa Yang zolim Kepada penguasa Yang zolim Kalau kita Menyebut hadith-hadith tadi Mungkin ada saja orang yang mengatakan Ah maknanya gak seperti itu Tapi jemaah sekalian Tidak ada lagi yang bisa Mengatakan demikian Kalau dia tahu Ulama sudah sepakat Atas haramnya Artinya Ulama sepakat Kalau ditawilkan ke Arah yang lain Bahwa itu salah Kenapa Ulama sudah sepakat Memberontak itu Hukumnya haram Tidak ada perbedaan Pendapat ulama Bahkan jemaah sekalian Kita pahami Di dalam masalah-masalah fikir itu kan Banyak sekali Perbedaan pendapat Jangankan antar mazhab Dalam satu mazhab saja Sudah beda pendapat banyak Makanya orang mau Ikut mazhab syafi'i Kalau dia pelajari Mungkin dia bingung Mau ikut ulama syafi'i yang mana Dalam satu mazhab syafi'i saja Sudah terjadi Banyak perbedaan pendapat Apalagi antar mazhab Itu dalam Umumnya masalah-masalah fikir Tapi jemaah sekalian Di dalam persoalan ini Ulama satu kata Sepakat Haram hukumnya Memberontak Berikut kita nukilkan Beberapa Penjelasan Ulama ahlus sunnah wal jemaah Imam Abu Ja'far At-Tahawi Penulis kitab Akhidat Tahawiyah Sebuah kitab Ahlus sunnah wal jemaah Sebuah kitab Yang menjelaskan kepada kita Manhaj ahlus sunnah wal jemaah Beliau berkata Kami tidak memandang Bolehnya memberontak Kepada pemimpin Dan pemerintah kami Meskipun mereka Berbuat zalim Dan kita tidak Mendoakan Kecelakaan untuk mereka Dan kami Tidak melepaskan diri Dari ketaatan Kepada mereka Dan kami Memandang bahwa Menaati mereka Adalah bagian Dari ketaatan Kepada Allah Yang wajib dilakukan Jemaah sekalian Ini kalimat Yang perlu diperhatikan Selama mereka Tidak memerintahkan Untuk berbuat Maksiat Nah disini Ini adalah sebuah kalimat Yang banyak orang Salah paham Kata Beliau rahimahullah Kami memandang Ketaatan kepada Pemerintah Adalah Sebuah Kewajiban Merupakan bagian Dari ketaatan Kepada Allah Selama mereka Tidak memerintahkan Kepada maksiat Apa maksud Kalimat ini Jemaah sekalian Maksudnya Kalau kita disuruh Melakukan sesuatu Yang tidak Mengandung Maksiat Atau ditetapkan Aturan atas kita Yang tidak Mengandung Pelanggaran syariat Wajib bagi kita Untuk taat Tetapi Kalau kita disuruh Melakukan dosa Tidak boleh kita Tidak boleh kita taat Sebagaimana Nabi SAW Juga telah menegaskan Tidak boleh taat Kepada makhluk Dalam bermaksiat Kepada Allah Sang pencipta Tetapi Jemaah sekalian Jangan salah Ini bukan Bermakna Kita boleh Memberontak Kita cukup Tidak taat Di dalam Satu urusan Yang diperintahkan Itu Yang mengandung Maksiat Tapi dalam Hal yang lain Yang tidak Mengandung Kemaksiatan Wajib bagi kita Untuk taat Yang kesimpulannya Aturan Dan perintah Pemerintah itu Ada tiga macam Pertama Yang bertentangan Dengan syariat Maka tidak boleh kita taat Tapi sekali lagi Ini bukan bermakna Tidak taat Lalu kita boleh Memberontak Jemaah sekalian Saya berikan contoh Untuk mendekatkan makna Kalau orang tua kita Nyuruh kita Berbuat dosa Boleh tidak kita taat Tidak boleh Tapi boleh tidak kita Berkata-kata kasar Kepada orang tua kita Tidak boleh Walaupun orang tua kita Menyuruh kita Melakukan Dosa terbesar sekalipun Jangankan menyuruh Memaksa sekalipun Tidak boleh kita taat Tapi bukan bermakna Kita boleh kasar Kepada mereka Demikian pula Kepada pemerintah Andai mereka Membuat aturan Menyelesai syariat Tidak boleh kita ikuti Tapi bukan bermakna Kita memusuhi mereka Kemudian Memberontak kepada mereka Kemudian yang kedua Aturan pemerintah Atau perintah pemimpin Yang sesuai dengan syariat Allah Maka tidak diragukan lagi Wajib bagi kita untuk mengikutinya Nah sekarang yang ketiga Sebuah aturan Sebuah perintah dari pemimpin kita Yang tidak bertentangan dengan syariat Tapi juga tidak diperintahkan Maka jemaah sekalian Selama itu tidak mengandung dosa Wajib bagi kita untuk taat Itulah yang diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulnya Iya Wana du'ulahum bisalah wal mu'afah Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi juga Kami mendoakan kebaikan Dan keselamatan Untuk mereka Ini adalah sebuah penukilan Dari kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kitab Akidah jemaah sekalian Bukan kitab fikir Berbicara tentang Pokok ajaran Islam Sehingga orang yang menyimpang disini Konsekuensinya berat Ini salah satu pembeda Antara golongan Ahlus Sunnah Dan golongan-golongan yang menyimpang Seperti golongan khawarij Kita sebutkan lagi Sebuah nukilan Kesepakatan ulama Imam An-Nawawi As-Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Berkata Sebagaimana dalam syarah muslim Juz ke-12 halaman 229 Wa ajma'ah Ahlus Sunnah An-Nahu la yan'azilu sultan Bil-fisqi Ahlus Sunnah Maksudnya para ulama'nya Telah sepakat Bahwa Tidak boleh seorang penguasa Dilengsirkan Karena dosa-dosa besar Sepakat Tidak ada Perbedaan pendapat ulama' Iya Demikian pula Nukilan dari Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani As-Shafi'i Rahimahullah Sebagaimana dalam Fatul Bari Juz ke-13 halaman ke-7 Beliau berkata Wa qad ajma'al fuqaha' Ala wujubi ta'ati sultan Al-mutaghallib Wal-jihad ma'ahu Wa inna ta'atahu Khairun minal khuruj alaih Lima fi dhalika min haqnid dimak Wa taskinid duhamak Dan telah sepakat Para fuqaha' Atas suwajibnya ta'at kepada penguasa Yang sedang berkuasa Dan berjihad bersamanya Dan mereka juga sepakat Bahwa ta'at kepadanya Lebih baik Daripada memberontak Karena dengan itu Darah terpelihara Dan membuat Orang banyak Menjadi nyaman Ini beberapa nukilan Dari para ulama Bahwasannya mereka sepakat Tidak ada perbedaan pendapat Haram hukumnya Memberontak kepada Pemimpin muslim yang zolim Kalau ulama sudah sepakat Gak boleh lagi ada yang menyelesihi Kalau ulama masih berbeda pendapat Mungkin kita Mengambil pendapat ulama lain Tapi dalam masalah ini Gak ada perbedaan pendapat Sepakat ulama Yang menyelesihi Pasti salah Gak mungkin benar Pasti salah Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah tidak akan Mempersatukan umatku Di atas kesesatan Artinya Kalau ulama sudah sepakat Tidak boleh diselesihi Oleh Siapapun juga Termasuk generasi berikutnya Kalau ulama di satu zaman Sudah sepakat Orang yang datang di generasi berikutnya Tidak boleh dia menyelesihinya Siapa yang menyelesihi Pasti salah Tidak mungkin benar Ijma' Itu adalah Hujjah Di dalam syariat Yang mulia ini Kemudian jemaah sekalian Kalau kita Perhatikan hadis-hadis Tentang larangan memberontak Yang telah kita sebutkan tadi Mungkin Secara sekilas Kita Melihat Kayaknya tidak masuk akal Masa sih tetap tunduk dan patuh Orang yang sudah begitu zolim Kenapa tidak kita lengsirkan Maka jemaah sekalian Sebenarnya Ini masuk akal Lebih masuk Lebih sesuai dengan akal yang sehat Justru yang mau memberontak Itulah yang Tidak sesuai dengan akal yang sehat Kenapa jemaah sekalian Karena Bersabar Di bawah pemerintah yang zolim Itu mudaratnya lebih kecil Daripada pemberontakan Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW Jangan ada yang berkesimpulan Nabi SAW kalau begitu Meridui kezoliman Naudzubillah Kurang lebih sama Kalau ada yang mengatakan Ahlus sunnah itu Suka mencari muka kepada pemerintah Karena mau taat saja Walaupun dia Apa namanya Zolim Sampai-sampai ada mengatakan Itu ulil amri kamu Bukan ulil amri saya Subhanallah Iya Ini sama saja Secara tidak langsung Dia mencela Rasulullah SAW Nabi yang berpesan Demikian Ini hati-hati Jemaah sekalian Nabi SAW Sedikit pun Tidak meridui kezoliman Kita taat kepada pemerintah Yang zolim Bukan bermakna kita meridui kezoliman Yang dia lakukan Kalau begitu untuk apa Jemaah sekalian Satu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Kedua Untuk menjauhi Mudarat yang lebih besar Bukankah suriah Adalah Contoh Walaupun Pemimpinnya kafir Tapi mereka belum siap Apalagi kalau pemerintahnya muslim Masih muslim Dan kita juga Tidak punya kesiapan apa-apa Baru punya pisau dapur Mau melawan tank Tidak masuk akal Ini namanya Bunuh diri Mati konyol Harus persiapan Kalau memang dia sudah kafir Misalkan Tapi kalau dia muslim Sepakat ulama Tidak boleh melakukan pemberontakan Dan jemaah sekalian Syekhul Islam Ibn Taymi Rahimahullah Menyebutkan dalam Sebagaimana dalam Majmu' al-fatawah Sepanjang sejarah Pemberontakan Semuanya mudaratnya Lebih besar Sepanjang sejarah Pemberontakan Mudaratnya Lebih besar Dibandingkan Masalahatnya Dan jemaah sekalian Sekarang kalau kita Ingin melengsirkan Penguasa kita Pertama mudaratnya Yang sudah tergambar Lebih besar Daripada Masalahatnya Kemudian jemaah sekalian Apakah ada jaminan Kalau kita berhasil Melengsirkan Penguasa yang sekarang Akan digantikan Dengan penguasa Yang lebih baik Apakah ada jaminan Siapa yang berani Menjamin Makanya Banyak stiker Beredar sekarang Enak Jamanku Tuh Tidak ada jaminan Jemaah sekalian Tidak ada jaminan Sama sekali Kita melengsirkan Penguasa yang sekarang Yang setelahnya Lebih baik Kehidupan kita Akan lebih baik Tidak ada Justru ketika kita Menyelisihi Syariat Allah Karena itulah Kita akan Ditimpa Musibah dan Malapetaka Justru malapetaka Yang akan menimpa kita Dan apalagi Kalau kita berhasil Melengsirkan Setelah Tumpah Darah Yang begitu banyak Seperti yang terjadi Dimana Di Libya Misalkan Betul Mereka berhasil Menumbangkan Qaddafi Tapi setelah Apa Jemaah sekalian Setelah mati Ribuan nyawa Masalahnya Lebih besar Lebih Lebih kecil Mudaratnya Jauh lebih besar Kemudian setelah itu Ternyata Kehidupan mereka Tidak lebih baik Tidak ada jaminan Jemaah sekalian Kalau kita sekarang Melengsirkan penguasa Orang lain akan Memandang kita Wah ini Tidak sah mereka ini Mereka bisa Berkuasa sekarang Karena melengsirkan Penguasa Yang sedang berkuasa Mereka balas Memberontak kepada kita Mereka berhasil Yang lain juga Berkesimpulan seperti itu Ini gak sah Ada pemerintah yang berkuasa Dia lengsirkan Terus seperti itu Jemaah sekalian Terus seperti itu Gak akan berhenti-berhenti Iya Jadi Mudaratnya Lebih besar Ini kalau Seseorang Memiliki Pandangan Yang jauh ke depan Pandangannya Tidak tertutup Oleh emosinya Makanya Jemaah sekalian Ada satu prinsip Satu prinsip Ahlus sunnah wal jemaah Yang dilupakan Atau memang Belum diketahui Oleh Sebagian saudara-saudara kita Kaum muslimin Bahkan Yang sudah Mengenal sunnah Apa itu jemaah sekalian Di dalam Urusan-urusan besar Di dalam Urusan yang Terkait dengan Keamanan Banyak orang Tidak boleh Ada yang Berfatwa Kecuali Ulama besar Bukan sembarang Ulama Ulama besar Siapa yang Dimaksud Ulama Dan siapa itu Ulama besar Jemaah sekalian Ulama itu Bukan yang Bikin Lembaga Kemudian mereka Namakan lembaga Ulama Bukan Bukan itu Ulama Ulama itu adalah Yang mendalami Ilmu Al-Quran Dan sunnah Sesuai pemahaman Salaf Kemudian Dia tahu Cara berdalil Dia tahu Nasih dan Mansuk Dia tahu Mutlak dan Muqayyad Ini Ilmu-ilmu Terkait dengan Cara dia berdalil Itu namanya Ulama Dan dalam Persoalan besar Yang terkait Dengan banyak orang Itu bukan Sembarang ulama Lagi Harus Ulama besar Rasulullah S.A.W. Telah berpesan Kepada kita Al-Barakatuh Ma'akabirikum Keberkahan itu Bersama Orang-orang Tua kalian Siapa yang dimaksud Orang tua Disini jemaat sekalian Orang yang tua Dari segi Ilmu Dan umur Ini yang dimaksud Ulama besar Umurnya sudah tua Dan ilmunya Mendalam Jangan Minta Fatwa Kepada anak muda Ini bukan Bidang mereka Bukan wilayah Mereka Anak-anak muda Berfatwa Dalam urusan Besar Subhanallah Karena Sudah punya Pemahaman Cari Dukungan Cari fatwa Gak peduli Walaupun Entah Syekh dari mana Gak dikenal Yang penting Ada Fatwa Ini fatwa Syekh Syekh Tinggalnya di Saudi Berarti Syekh Saudi Berarti Ulama Saudi Padahal di Saudi Sendiri Dia gak dikenal Dia gak dianggap Fatwanya Sama sekali Tiba-tiba di Indonesia Kok jadi ulama besar Maka jemaah sekalian Ini yang dimaksud Ulama besar Sudah tua umurnya Dan mendalam ilmunya Ini prinsip khusus Ketika menghadapi Persoalan besar Termasuk jihad Jihadnya persoalan besar Maka kita harus Merujuk Kepada ulama-ulama besar Itulah Yang Allah Pesankan Di dalam Al-Quran Apabila datang Kepada mereka Berita tentang Keamanan Dan ketakutan Maka mereka Langsung Menyebarkannya Ini celahan Dari Allah Andaikan mereka Kembalikan Kepada Rasul Dan kepada Ulil Amri Di kalangan mereka Maka Taulah Orang yang Menghendaki kebaikan Dari Rasul Dan ulil Amri Tersebut Kata Syekh Abdul Razak Al-Badar Demikian pula Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Menjelaskan Makna ayat ini Ketika kita Berhadapan dengan Persoalan besar Kembalikan kepada Ulil Amri Ulil Amri yang dimaksudkan Dalam ayat ini Adalah para ulama besar Dan itu Sesuai juga dengan Praktik ulama Ahlu sunnah wal jamaah Dari masa ke masa Dalam urusan besar Urusan berkait Dengan orang banyak Tidak boleh berfatwa Kecuali Kibar Kibar ulama Siapa ulama-ulama besar Kita di masa ini Saya beri contoh Syekh Al-Muhaddith Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Ya Umur beliau berapa sekarang Sudah 80 tahunan Sudah 80an tahun Ahli hadith Kota Medina Syekh Salih Al-Fawzan Ini contoh Dan subhanallah Di masa kita ini Allah mudahkan kita untuk Minta fatwa Baik kita bisa Telepon langsung Atau melalui Sudara-sudara kita Penuntut ilmu Yang ada disana Tetapi Muncul Orang-orang Yang tidak Mengetahui Manhaji ini Sehingga keluar dari mereka Ulama itu kan Tidak tahu Kenyataan di negeri kita Ini orang Tidak ngerti Manhaj Kalau dia mengatakan Ulama di Saudi kan Tidak tahu Persoalan di negeri kita Padahal sederhana saja Kalau mereka tidak tahu Kamu kasih tahu Tulis yang lengkap Minta fatwa Jangan kamu yang Mengambil kesimpulan sendiri Atas persoalan Yang terjadi di negeri Kalau misalkan kita Tidak mengenal Ada ulama besar Yang pantas dimintai fatwa Dalam hal ini Terpaksa harus Ambil dari ulama luar Ulama ahlu sunnah wal jamaah Kita tulis dengan lengkap Apa persoalan yang kita hadapi Minta fatwa Minta arahan Dan jamaah sekalian Ulama-ulama besar Ahlu sunnah wal jamaah Yang dimintai fatwa Dalam beberapa persoalan-persoalan Yang terjadi Tidak ada Yang memberikan izin Kepada kaum muslimin Untuk melakukan Pemberontakan Atau kudeta Terhadap Pemerintah yang zolim Jangankan Melakukan kudeta Melakukan demonstrasi saja Dilarang Oleh ulama-ulama besar Ahlu sunnah Di masa ini Dilarang Tidak ada Yang membolehkan Sebut Nama-nama besar Syekh bin Bas Syekh Mukbil Syekh Al-Albani Yang sudah wafat Yang masih hidup Syekh Soli Al-Fauzan Syekh Al-Abad Tidak ada yang Mengizinkan Kau muslimin Ketika menghadapi Persoalan dengan Pemerintah Untuk melakukan Dengan cara Berdemonstrasi Iya Ini Materi yang Penting kita bahas Dan masih banyak Keterkaitan Tapi waktu kita Terbatas Mungkin saya Tutup dengan Satu pembahasan Penting Atau dua Pembahasan Atau satu Sajalah ya Siapa tahu Yang kedua itu Antum tanyakan Baik Satu saja Jemaah sekalian Ulama Ahlu Sunnah Menjelaskan Pemberontakan itu Bisa terjadi Dengan senjata Bisa pula Dengan kata-kata Bisa dengan senjata Bisa pula Dengan kata-kata Dan kedua-duanya Di dalam syariat Dihukumi Sebagai Pemberontakan Yang hukumnya Haram Kepada Pemerintah muslim Walaupun dia Zolim Iya Oleh karena itu Dahulu Ada Segolongan Khawarij Jemaah sekalian Kalau kita bicara Pemberontakan Bahayanya adalah Kita Na'udzubillah Apabila melakukan Pemberontakan Akan tergolong Di dalam Golongan Khawarij Dan menjadi Golongan Khawarij Ini serius Bahaya besar Karena Nabi S.A.W. Mengatakan Kilabun nar Syarruqat Latah ta'adim Sama Mereka itu adalah Anjing-anjing Neraka Seburuk-buruknya Bangkai yang dibunuh Di bawah Kolong langit Padahal Jemaah sekalian Mereka ahli ibadah Mereka ahli ibadah Para penghapal Al-Quran Juga menghapal hadith Jadi Jangan Terpukau Terpesona Dengan orang yang Masya Allah Penampilannya Islami Ahli ibadah Banyak hafal Al-Quran Dan hadith Belum tentu Pemahamannya benar Khawarij dahulu Ahli-ahli ibadah Ahli Hadith Dan menghapal Al-Quran Maka diantara Pokok Dasar penyimpangan Khawarij Adalah memberontak Kepada penguasa muslim Makanya mereka disebut Khawarij Khawarij kalau diterjemahkan Artinya Pemberontak Dari kata Khawarij Orang yang keluar Keluar maksudnya apa? Keluar dari Pemerintahan muslim Maksudnya Memberontak Itu asalnya Khawarij Iya Walaupun Khawarij itu Lengkapnya Memiliki Tiga dasar penyimpangan Pertama Mengkafirkan Pelaku dosa besar Yang kedua Menghalalkan Darah kaum muslimin Yang ketiga Memberontak Kepada penguasa muslim Yang zolim Iya Kata para ulama Kalau dia melakukan Satu dari tiga Pokok penyimpangan ini Maka dia seorang Khawarij Kalau dia melakukan Dua Maka dia Khawarij Yang lebih parah Kalau dia melakukan Ketiga-tiganya Dia adalah Khawarij Yang paling parah Mungkin Khawarij yang paling parah Saat ini Seperti Isis Tapi Khawarij Bukan hanya mereka Iya Tapi mereka adalah Jenis yang paling parah Maka termasuk Khawarij Adalah Yang Tidak mengangkat senjata Tidak memberontak Dengan senjata Tapi Cukup dengan Kata-kata Memberontak Adalah termasuk Golongan Khawarij Dan Memberontak Itu bukan hanya Dengan senjata Bisa juga Hanya dengan Kata-kata Oleh karena itu Imam Al-Hafid Ibn Hajar Menyebutkan bahwa Al-Qa'adiyah Qawmun Min Al-Khawarij Kanu yakuluna Biqawlihim Walayarawna Al-Khuruja Bal yuzayyinunahu Al-Qa'adiyah Kata beliau Adalah Satu Sekte Khawarij Mereka Dahulu Hanya Berpendapat Dengan ucapan Mereka Tidak Mengangkat senjata Cuman mereka Memprovokasi Orang Supaya Mau memberontak Dengan cara apa Menjelek-jelekkan Pemerintah Jadi Ada jenis Khawarij ini Sejak dulu Bukan sekarang saja Iya Maka Disini jelas Sebagai kita Pemberontakan itu Bukan saja Dengan senjata Tapi juga Dengan kata-kata Yaitu Dengan cara Menjelek-jelekkan Pemerintah Di media masa Bukankah itu juga Gibah Zikruka'ah Kabimayakrah Gibah itu adalah Engkau mengatakan Tentang saudaramu Apa yang dia Tidak sukai Kalau dia dengar Dan Disini Tidak ada Pembenaran Syar'inya Iya Jadi Menjelek-jelekkan Pemerintah Di media masa Di medsos Di khalayak terbuka Di jalan-jalan Maka Ini juga Termasuk Kategori Pemberontakan Dan bahkan Jemaah sekalian Pemberontakan Dengan senjata Gak mungkin terjadi Sebelum ada Pemberontakan Dengan kata-kata Iya kan Gak mungkin Jadi Andai kita mengatakan Itu bukan pemberontakan Itu namanya nasihat Iya Tapi jemaah sekalian Nasihat dengan cara Seperti ini Akan memicu Pemberontakan Kalau begitu Hukumnya haram Cara seperti ini Bukan cara yang benar Oleh kerana itu Nabi SAW Telah memberikan Tuntunan kepada kita Bagaimana cara yang benar Di dalam Menasihati Pemerintah Apa kata Nabi SAW Siapa yang ingin Menasihati penguasa Janganlah dia Tampakkan Terang-terangan Iya Jangan dia Tampakkan terang-terangan Karena kalau dia Tampakkan terang-terangan Berarti dia Menjelek-jelekkan Penguasa Di hadapan Khalayak Dan itu termasuk Kategori Pemberontakan Syekh Ibn Thaymin Rahimahullah Di dalam kitab Fatawa Al-Ulama Al-Akabir Halaman 96 Beliau mengatakan Ketika Dhul Khuway Sirah Mencela Rasulullah S.A.W Apa kata dia Dia sok Menasihati Nabi SAW Dia mengatakan I'dil ya Muhammad Fa'inna kalam ta'adil Berlaku adillah Engkau wahai Muhammad Karena kamu Tidak berlaku adil Maka Nabi SAW Mengatakan Celaka engkau Kalau aku Kamu tuduh Tidak berlaku adil Siapa lagi Kalau begitu Yang mampu Berlaku adil Kalau saya saja Tidak mampu Nah Yang menjadi Pelajaran Yang bisa kita petik Di situ adalah Ini nenek Moyangnya Khawarij Benih Khawarij Yang pertama Dhul Khuway Sirah Seorang munafik Dia Sok Menasihati Nabi SAW Seorang pemimpin Dengan cara Terbuka Maka kata Syekh Nuthimin Rahimahullah Ini adalah Akbaru dalilin Ala'annal khurujah Ala'al imami Yakunu bis saif Wayakunu bil qawli Wal kalam Ini merupakan Sebesar-besarnya Dalil Yang menunjukkan Bahwa Memberontak kepada Pemimpin Bisa jadi dengan Senjata Bisa jadi dengan Ucapan Atau dengan Perkataan Iya Jadi Tidak boleh kita Menjelek-jelekkan Penguasa Di depan khalayak Yang boleh adalah Memberikan nasihat Dan mendoakan Dan mendoakan Jangan kita Jelek-jelekkan Karena itu Termasuk kategori Pemberontakan Iya Jemaah sekalian Sebagai penutup Solusi untuk Menghadapi Pemerintah yang Zolim Tadi sudah kita Sebutkan Dua solusi Yang pertama Sabar Yang kedua Berdoa Di dalam hadis-hadis Yang telah kita Sebutkan tadi Sabar Dan berdoa Iya Dengan Kesabaran Allah akan Menolong kita Apalagi Jika kita Tambahkan Dengan doa Allah akan Berikan pertolongan Jemaah sekalian Fir'aun Luar biasa Kekuatannya Bani Israel Tidak punya Apa-apa Untuk melawannya Tetapi Dengan Kesabaran mereka Allah menolong Mereka Dan Allah Sebutkan dalam Al-Quran Tentang ini Pada surat Al-A'raf Ayat 137 Maka Sempurnalah Kalimat Rabmu Untuk Bani Israel Kalimat Rabmu Yang Maha Baik Disebabkan Mereka Telah Bersabar Maka Kata Allah Kami Musnahkan Apa yang Telah Dibuat Oleh Fir'aun Dan Kaumnya Dan apa Yang telah Mereka Bangun Subhanallah Allah Kabarkan Dalam Ayat Ini Bani Israel Ditolong Karena Kesabaran Mereka Maka Sabar Dan Doa Yang Ketiga Bercermin Berkaca Diri Bertobat Kepada Allah Karena Bisa Jadi Pemimpin Yang Zolim Itu Bagian Dari Azab Allah Atas Dosa Dosa Kita Sebagaimana Firman Allah Demikianlah Kami Jadikan Sebagian Orang Zolim Menjadi Pemimpin Bagi Sebagian Yang Lainnya Karena Dosa Yang Mereka Kerjakan Imam Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Ta'ala Juga Mengatakan Demikian Ketika Kau Muslimin Mengeluhkan Kezoliman Al-Hajjaj Al-Hajjaj Bin Yusuf Al-Thakafi Itu Luar biasa Kezolimannya Ulama Bukan Dikriminalisasi Lagi Diticam Sama dia Dibunuh Disembeli Banyak Ulama Yang dia Sembeli Al-Hajjaj Di masanya Luar biasa Barangkali Dialah Contoh Hati Setan Dalam Jasad Manusia Al-Hajjaj Ulama dibunuh Sahabat Diticam Ulama Tabi'in Disembeli Subhanallah Kata Imam Al-Hajjaj Al-Basri Sesungguhnya Al-Hajjaj Itu Azab Allah Bagi kalian Maka Jangan Kalian Hadapi Azab Allah Dengan Kekuatan kalian Gak Mungkin Jamaah Sekalian Kita Memberontak Karena Kita Merasa Sudah Kuat Padahal Itu Adalah Azab Allah Gak Mungkin Kita Bisa Menang Melawan Azab Allah Kalau Begitu Dilawan Dengan Apa Dengan Tawbat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tunduk Berdoa Kepadanya Dengan Penuh Penyesalan Atas Dosa Dosa Kita Itulah Menghadapi Pemerintah Yang Zolim Gak Mungkin Kita Hadapi Dengan Kekuatan Kita Walaupun Kelihatannya Kita Bisa Menang Seperti Yang Kita Sebutkan Tadi Gak Ada Jaminan Setelah Itu Kehidupan Akan Lebih Baik Tidak Jemaah Sekalian Jadi Itulah Teladan Para Ulama Dan Juga Tentunya Memberi Nasihat Dengan Cara Yang Baik Bukan Dengan Cara Terbuka Bukan Dengan Cara Menjelek Jelekan Dan Andai Semua Pintu Memberi Nasihat Telah Tertutup Tetap Saja Gak Boleh Kita Turun Kejalan Gak Boleh Kita Menjelek Jelekkan Pemerintah Di Media Masa Kalau Pintu Nasihat Tertutup Berarti Itu Bukan Tugas 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 Orang Yang Allah Berikan Kemampuan Untuk Menasehati Dan Allah Berfirman Fattakullah Mastata'atum Bertakwalah Kepada Allah Sekhanda Kalian Jemaah Sekalian Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Kembalikan Kepada Moderator Wabillahi Taufiq Pada Iwan Sini Tengah Banyak Pantanya Lalu Kertas Tapi Diutamakan Bagi Hantung Tengah Lalu